Intro Hey Interisti, Forza Inter Kembali lagi di Update Inter Channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan dan inilah berita hari ini Intro Legenda Timnas Italia dan Juventus Marco Tardelli mengklaim bahwa Inter sudah memenangkan gelar Serie A pada musim ini meski secara matematis belum dipastikan Tardelli menyatakan demikian lantaran sangat sulit bagi rival terdekat yakni AC Milan dan Juventus untuk mengejar Inter mengingat jarak poin yang signifikan dan statistik yang ditorehkan Nerazzurri saat ini Inter sudah memenangkannya ujar Tardelli kepada gazeta seperti dilansir Football Italia itu karena mereka telah melampaui hasil yang mereka peroleh dan itu sudah membuktikannya sambungnya mengacu pada statistik dan kondisi Inter saat ini mereka membuktikan keseimbangan mental yang mengesankan tersingkirnya mereka dari Liga Champions bisa saja berdampak buruk tapi mereka bereaksi dengan tepat Inter Milan secara statistik memiliki pertahanan terbaik di lima Liga Top Eropa sejauh musim ini Nerazzurri sejauh musim ini hingga pekan ke-30 menjadi tim dengan kebobolan paling sedikit di Serie A dan lima Liga Top Eropa mereka berpeluang besar memecahkan rekor sepanjang sejarah Juventus di Serie A gazeta.it menyeroti fakta bahwa Nerazzurri bisa menyelesaikan musim ini dengan kebobolan paling sedikit dalam sejarah kompetisi kasta tertinggi Italia pertahanan solid Inter menjadi fondasi dalam upaya mereka meraih gelar Serie A musim ini Nerazzurri hanya kebobolan 14 gol dan juga mencatatkan 19 kali clean sheet dalam 30 pertandingan Serie A musim ini di sisa musim ini, Inter bisa memecahkan rekor pertahanan terbaik di Serie A dengan hanya kebobolan 14 gol Nerazzurri saat ini merupakan tim dengan kebobolan paling sedikit dibandingkan tim manapun di lima Liga Top Eropa Inter mengungguli Arsenal dengan 24 kebobolan PSV 17 hingga Bayern Leverkusen 19 dan dalam konteks sejarah, Inter semakin dekat dengan pencapaian rekor baru Inter memiliki peluang besar untuk memecahkan rekor kebobolan paling sedikit dalam satu musim Serie A Pemegang rekor saat ini adalah Juventus dengan kebobolan total 20 gol pada musim 2011-2012 dan 2015-2016 Jika Inter kebobolan kurang dari 6 gol di sisa musim ini, mereka akan memecahkan rekor tersebut Kemudian dalam hal clean sheet, Inter hanya butuh 2 clean sheet lagi untuk menyamai rekor saat ini yakni 21 clean sheet Artinya, dengan 3 laga lagi tanpa kebobolan, maka Inter akan menjadi pemegang rekor baru Alexis Sanchez berpeluang pindah ke mantan timnya River Plate lantaran masa depannya tidak lagi berada di Inter pada musim ini Seperti diketahui, Sanchez hanya dikontrak Inter selama setahun Setelah kembali ke Apiano Gentile pada musim panas tahun lalu dari Olympique Marseille dengan status bebas transfer Kontraknya saat ini hanya tersisa sekitar 2 bulan lagi Berakhir pada Juni 2024 dan kecil kemungkinan ia mendapatkan perpanjangan kontrak dari Inter Dan menurut laporan FC Inter 1908.it bahwa ada kemungkinan besar sang penyerang akan kembali ke Argentina pada musim panas 2024 ini Ketika kontraknya dengan Inter berakhir Tajan Bucanan masih minim menit bermain bersama Inter sejak kedatangannya dari Klub Rus pada jendela transfer Januari 2024 lalu Back sayap asal Kanada berusia 25 tahun itu baru tampil 3 kali di ajang Serie A pada musim ini Dengan total bermain hanya 33 menit Hal itu wajar mengingat ia baru tiba dan butuh waktu yang memadai untuk proses adaptasi dengan sistem permainan Nerazzurri Selain itu pelatih Inter Simone Inzaghi sangat berhati-hati demi memastikan apakah pemain baru sudah benar-benar siap dan terintegrasi di skuadnya dengan baik Namun Bucanan tidak lama lagi akan mendapat kesempatan bermain lebih banyak Seperti yang dilansir gazeta.it bahwa Inzaghi akan memberikan lebih banyak menit bermain kepada Bucanan setelah Inter memastikan skudeto Inzaghi dan staffnya sangat terkesan dengan perkembangan Bucanan selama latihan sejauh ini di Apiano Gentile Baik dari segi teknis maupun atletik Para fans Inter juga terus menuntut Inter agar segera memberikan menit bermain yang lebih banyak kepada pemain asal Kanada itu Inter mulai mengambil langkah konkret untuk mencoba merekrut back Atletico Madrid Mario Hermoso pada jendela transformusim panas 2024 ini Hal ini menurut Gazeta dello Sport via FC Inter News bahwa Inter telah menyiapkan tawaran untuk Hermoso yang bakal tersedia dengan status bebas transfer di musim panas Terlebih lagi Hermoso akan menjadi pemain dengan profil yang cukup logis untuk kebutuhan Inter Pemain berusia 28 tahun ini telah bermain dalam formasi 3 back di sebagian besar waktunya di Atletico Dia benar-benar berkembang pesat dalam memainkan peran back tengah sisi kiri formasi 3 back Oleh karena itu Inter menilai Hermoso ideal untuk memberikan persaingan bagi Alessandro Bastoni Menurut Gazeta Inter siap menawarkan kontrak berdurasi 4 tahun kepada pemain Spanyol itu senilai 5 juta euro bersih per musim plus bonus Namun dengan tawaran sebesar itu Nerazzurri belum tentu mampu memenangkan persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Hermoso Lautaro Martinez mempunyai catatan kurang bagus di bulan Maret dan April Dimana merupakan bulan-bulan paling tidak produktif sang striker di depan gawuk Hal ini disorot surat kabar Corriere dello Sport bahwa penampilan Lautaro di musim ini mengalami perlambatan dalam sebulan terakhir Pemain berusia 26 tahun ini terakhir mencetak gol pada bulan Februari lalu saat melawan Atalanta Musim Somi seringkali menjadi periode terberat bagi Martinez Sepanjang waktunya di Inter, Martinez hanya mencetak 8 gol selama bulan Maret dan 9 di bulan April Jumlah tersebut merupakan jumlah gol paling sedikit yang dicetak kapten Inter dalam satu bulan Martinez memiliki tiga pertandingan tersisa bulan ini Dia mungkin ingin membuktikan bahwa dia mampu bangkit dari krisis gol yang dialaminya saat ini Inter sudah sangat dekat dengan penandatanganan pemain depan Genoa, Albert Goodmundson Hal ini menurut outlet berita yang berbasis di Inggris, Calf of Sight Outlet tersebut melaporkan bahwa Nerazzurri telah mendapatkan persetujuan Goodmundson untuk pindah Tetapi sekarang harus menemukan kesepakatan dengan klubnya Tentu saja Griffoin menginginkan bayaran yang besar untuk pemain dengan performa seperti Goodmundson Namun Inter mungkin ingin menurunkan biaya tunai untuk Goodmundson Dengan juga mengirimkan pemain ke Genoa sebagai bagian dari kesepakatan untuk pemain Islandia itu Dan nama Matias Zanotti bisa menjadi kunci untuk menutup kesepakatan Karena klub asal Linguria itu telah lama menunjukkan minat kepada back sayap muda Inter tersebut Presiden Inter Milan Stefan Zhang kemungkinan besar tidak akan hadir dalam perayaan gelar Serie A Nerazzurri Outlet berita Italia AFC Inter News melaporkan bahwa Presiden Inter saat ini sedang sibuk dengan negosiasi Dan kemungkinan besar dia tidak akan meninggalkan Tiongkok sampai negosiasi tersebut selesai AFCIN melaporkan bahwa negosiasi berlangsung sangat rahasia Bahkan Direktur Inter seperti CEO BP Marota tidak mengetahui status pembicaraan tersebut Namun semuanya akan segera diklarifikasi Zhang berupaya memastikan hal itu dalam negosiasi dengan OE3 Terima kasih telah menonton!